Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Sebagai pengikut Kristus tidak selalu mudah jalan yang kita lalui, terkadang badai gelombang kehidupan menghantam kehidupan kita. Semua itu bisa terjadi tanpa kita duga, namun percayalah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sebesar apapun badai kehidupan menerjang kehidupan kita, semua itu di atas kendali Tuhan. Jangan takut, Tuhan selalu ada bersama kita. Jangan andalkan kekuatan dan kepintaran kita, sebab kita tidak ada yang ahli untuk mengendalikan badai kehidupan. Andalkan Tuhan senantiasa, berserah kepada Tuhan senantiasa, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menenangkan badai kehidupan. Dengan kuasanya, Yesus menerangkan badai ketika sedang berada di perahu bersama-sama murid-muridnya. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah, lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi tidur sekali. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.